Pemirsa Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memberikan kabar gembira sekaligus kabar buruk di penghujung September. Kabar gembiranya bulan ini, bulan Oktober, sebagian wilayah di tanah air akan mulai masuk awal musim penghujan. Kabar buruknya musim hujan yang dimulai Oktober ini diperkirakan baru dialami segelintir wilayah. Pemirsa selamat pagi, inilah editorial Medi Indonesia di siar ini Senin 2 Oktober 2023 dengan tema Mitigasi Puncak Bencana Kekeringan bersama saya Leonat Samosir. Dan Anda juga para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief selamat pagi. Pagi, Lio. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita akan bicara soal kekeringan ini Mas Arief, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa terkait dengan dinamika politik. Megawati mentahkan duet Prabowo-Ganjar. Wah ini kan padahal sudah semakin santer ya Mas Arief ya. Bahwanya akan ada dua pasangan. Ini artinya pasti akan ada tiga pasangan kalau didaftarkan nanti atau memang masih tetap terbuka peluang mungkin bukan Prabowo-Ganjar. Ganjar Prabowo bisa namanya gitu ya. Bagaimana Mas Arief? Kalau kita melihat apa yang diungkapkan oleh Bu Mega kemarin, tampaknya tukar posisi itu makin lama makin tidak mungkin. Jadi siapapun bagi para penggagas duet Prabowo dan Pranowo itu mungkin sudah pupus di day tersebut. Sehingga kita juga agak sulit kita melihat fakta bahwa Pak Prabowo mau menjadi Wakil Presiden. Jadi ya saya pikir ini merupakan salah satu hal yang sudah final. Untuk melihat apa yang pada akhirnya akan terjadi dalam berapa koalisi atau berapa pasangan yang akan muncul nanti di saat pendaftaran. Ini benar-benar sudah final atau menjelang pendaftaran ini yang berapa lama lagi masih bisa terbuka kemungkinan. Karena beberapa teman terutama dari satu partai itu masih sangat berharap itu Mas Arief. Nah ini belum final kok, belum ketuk palu katanya begitu. Makanya Bu Mega sendiri bilang payah anak buah saya ini kan. Saya tidak bilang partai itu loh ya padahal. Jadi apa saya melihat bahwa apa yang diungkapkan Bu Mega itu biasanya keteguhannya sangat-sangat kukuh ya. Dan ini merupakan salah satu indikasi agar siapapun dari pihak internal yang melakukan mengusung gagasan tersebut itu sudah harusnya sudah berhenti. Sudah selesai. Jadi bagaimana dari partai PDIP memenangkan ganjar saja begitu ya. Oke kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa karena kalau seperti ini kan berarti terbuka kemungkinan tiga pasangan ya Mas Arief ya. Terbuka kemungkinan dua putaran begitu ya jadi makin ramai. Oke kita ikuti perkembangannya seperti apa kita ke berita selanjutnya. Dari ajang Asian Games kita bergembira karena ada berkat Amelia. Amelia di sini adalah Amelia Nursifa, atlet pesepeda BMX Indonesia pun di medali kembali terisi. Jadi ternyata pertandingan sepeda BMX itu ada ya Mas Arief ya Asian Games ya. Iya dan kalau melihat lahannya ya atau arenanya ini sangat cukup menantang ya untuk atlet putri seperti ini dan mengalahkan tuan rumah. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu hal yang amat sangat membanggakan sehingga target presiden untuk menjadi 10 besar juga bisa tercapai. Dan mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan terus atau paling tidak dijaga dengan jadi 11 besar. Oke ini berarti kan 10 besar sampai saat ini tapi kan masih ada beberapa hari lagi ya Mas Arief ya. Nah makanya agar kalau bisa dijaga terus, perolehan dari ditambah terus, kalau bisa emas lagi. Oke kita harapkan Indonesia Raya bisa terus dikumandangkan dan merah putih bisa terus dikibarkan di ajang Asian Games di Tiongkok. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam harian Anda Pemirsa. Ini kembali lagi dari kasus korupsi BTS ini Mas Arief. Dito Aryo Tejo siap diklarifikasi kembali. Ini kan sudah pernah klarifikasi, sudah mengatakan tidak tahu begitu. Diklarifikasi lagi apakah hasilnya akan berbeda atau seperti apa Mas Arief? Kalau saya melihat ya ini merupakan sebuah momentum agar klarifikasi Dito seharusnya bisa kita dengarkan di sidang terbuka ya. Sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi patokan dari hakim untuk pada akhirnya memutuskan atau pada akhirnya nanti membuka sebuah kasus baru di mana ada seseorang yang juga ikut melakukan tindak pidana korupsi ini. Ini harus dikembangkan gitu ya, karena kalau misalnya sekarang bahwa ada 27 miliar yang sudah dikembalikan, itu kan bukan berarti menghapus pidananya. Dan ini sebenarnya sampai nama Menpora itu disebut-sebut, saya secara pribadi amat sangat kecewa ya, karena kita melihat bahwa ada seorang sosok muda yang pada akhirnya bisa duduk di kabinet, dan kita berharap bukan saja energinya, tapi juga integritasnya, itu ternyata tersangkut dalam sebuah kasus yang amat sangat besar dengan jumlah yang fantastis. Ini merupakan salah satu hal yang sedikit mengecewakan bagi kami. Ini saksinya mungkin bisa berbohong, tidak sih Mas Arief? Saksi bisa saja berbohong, tetapi dia kan sudah bersumpah, dan ini merupakan salah satu hal yang akan menambah problem yang dia akan hadapi apabila dia melakukan kebohongan di bawah sumpah. Karena di bawah sumpah ya? Oke, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa kasus itu. Kita langsung ke editorial, Pemirsa dan Mas Arief, mitigasi puncak bencana kekeringan. Kalau Pemirsa saya yakin juga masih merasakan kekeringan ini dampaknya. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah dilakukan dan apakah itu akan berhasil mengatasi bencana kekeringan ini Mas Arief? Sejauh ini pemerintah sudah berhasil mengantisipasi, Bahkan kalau kita lihat, kita pernah membahas ini beberapa bulan sebelum ya, bahwa salah satu hal yang sudah diantisipasi misalnya melakukan berbagai macam kebijakan terkait dengan stok pangan, beras, menambah impor, dan beragam investasi yang juga sudah dilakukan di berbagai macam daerah untuk pengadaan air. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya juga kita tes sekarang, apakah efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang antisipatif tersebut, cukup berhasil untuk menangani El Nino ini. Karena kita tuh sebenarnya menghadapi double trouble gitu, sudah kemarau ditambahin El Nino pula. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita uji, efektivitas bagaimana kebijakan kita yang katanya antisipatif tersebut. Karena El Nino ini bukan saja menghasilkan kekeringan ya, tetapi beberapa persen dari pandan kita sudah terbukti gagal-gagal El Nino. Dan itu berdampak pada krisis pangan, harga pangan yang naik, menipisnya stok, dan kalau misalnya sampai terganggu stok kita, supply and demand kita itu bisa mengakibatkan keperingkatan harga, memicu inflasi, dan pada akhirnya ada berbagai macam hal yang pada dasarnya bisa kita alami. Jadi saya melihat bahwa ini adalah sebuah ujian bagi kebijakan kita yang kabarnya antisipatif. Jadi kalau misalnya ternyata tidak antisipatif, kita akan menerima banyak sekali kerugian dan bencana. Karena tadi di dalam berita di headline yang saya bacakan, Mas Ali, BMKG sudah memperingatkan juga ya dalam hal ini Kementerian Pertanian, karena Jawa Barat katanya masih belum akan dapat hujan yang cukup, padahal kan kita sama-sama tahu lumbung beras nasional itu salah satu yang terbesar adalah Jawa Barat. Bagaimana mitigasi ini dilakukan kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 2 Oktober 2023, Mitigasi Puncak Bencana Kekeringan. Mitigasi Puncak Bencana Kekeringan. Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG memberikan kabar gembira, sekaligus kabar buruk di penghujung September yang baru saja berlalu. Kabar gembiranya, bulan ini sebagian wilayah di tanah air akan mulai memasuki awal musim penghujan. Siraman air hujan sudah sangat dinantikan setelah berbulan-bulan suhu begitu terik. Selama itu, sumber-sumber air dan lahan tanaman pangan mengering. Kebakaran hutan atau karhudlah juga meluas. Di perkotaan, kekeringan bukan hanya mengancam pasokan air bersih, tetapi juga memperparah dampak polusi. Kabar buruknya, musim hujan yang dimulai Oktober diperkirakan baru dialami segelintir wilayah. Tercatat, hanya 14,39 persen luasan zona musim. Sebagian besar wilayah sisanya memasuki musim hujan paling cepat pada November. Dengan perakiraan tersebut, bila tidak meleset, banyak wilayah yang harus menanggung dampak kekeringan yang memuncak bulan ini. Wilayah tersebut, menurut BMKG, meliputi Sumatera bagian tengah hingga selatan, Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Kemudian, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua bagian selatan. Ancaman suhu panas juga menguat. Dalam pekan terakhir September, suhu terpanas di wilayah Indonesia menembus angka 37 derajat Celcius. Hari-hari ke depan, suhu terpanas diperkirakan akan mencapai 42 derajat, tepatnya di kota Surabaya. Ancaman gangguan kesehatan dan penyakit yang berhubungan dengan dampak polusi dan sengatan suhu panas semakin besar. Harga bahan pangan yang sudah naik bakal semakin mahal. Seiring kian meluasnya, lahan tanaman pangan yang mengering. Pasokan air bersih akan semakin tersendat. Menurut Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB, sepanjang periode 14 sampai 21 September 2023 saja, tidak kurang dari 166.415 penduduk mengalami krisis air bersih. Di kawasan hutan, titik-titik api makin mudah muncul dan menjalar dengan cepat. Asap Karhutlah merambah wilayah yang lebih luas. Saat ini pun, Provinsi Jambi tengah berkutat dengan bencana asap hingga terpaksa meliburkan sekolah-sekolah. Pendeknya, situasi kekeringan akan mencapai titik kritis bulan ini. Langkah-langkah mitigasi yang sudah dijalankan harus diperkuat dan ditingkatkan sesuai karakter permasalahan di tiap wilayah. Pemerintah pusat dan daerah mesti bergerak seirama mengatasi dampak kekeringan. Operasi-operasi pasar bahan pangan digelar secara terkoordinasi dan efektif untuk memastikan konsumen berpenghasilan rendah membayar sesuai harga operasi pasar. Itu berarti tidak semata menyerahkan kepada pedagang-pedagang besar. Pemerintah daerah bekerja sama dengan perumbulok perlu menggerakkan tim-tim operasi pasar langsung menjangkau konsumen. Tidak ada gunanya impor beras secara masif bila gagal menekan harga di pasar. Bikin rakyat bertanya-tanya untuk apa sebenarnya impor itu? Pengerahan mobil-mobil tangki air juga harus sampai ke pelosok permukiman penduduk yang mengalami krisis air bersih. Jangan sampai ada yang terlewat. Jurus-jurus jitu mitigasi puncak kekeringan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Sebaiknya pemerintah mengalihkan anggaran jorjoran infrastruktur untuk itu. Jangan sekali-kali anggap enteng. Ini bukan sekadar upaya mencegah gejolak sosial menjelang puncak tahun politik. Tanggung jawab pemerintah menjalankan tugas negara melindungi segenap rakyat Indonesia kapanpun dan dimanapun. Tidak terkecuali dari bahaya bencana kekeringan. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Median Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief kita mau bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan debuti bidang meteorologi BMKG, Gus Wanto. Pak Gus Wanto, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard dan Mas Arief. Ya, Pak Gus Wanto, tadinya saya mengira bahwa akhir September itu adalah akhir dari kekerikan atau kemarau panjang yang ditambahi oleh El Nino ini. Tapi ternyata BMKG mengatakan sampai akhir Oktober ya. Itu apakah memang pasti, Pak, maksud saya tingkat kemungkinannya itu tinggi atau memang jangan-jangan bisa mundur lagi ke kekeringan ini? Bagaimana, Pak Gus Wanto? Baik, Mas Leonard. Jadi kalau kita lihat perakhiran awal musim hujan BMKG ya, untuk 2023-2024, itu memang secara bagian besar secara umum adalah di bulan November. Bukan berarti bulan November itu serentak, tidak. Jadi saat ini pun di bulan September sudah ada. Misalkan sebagian Sumatera Barat dan Rio bagian Selatan. Di Oktober ini juga sudah masuk juga. Jambi, Sumatera Selatan bagian Utara, Jawa Tengah bagian Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian Barat, serta Kalimantan Timur. Nah, sedangkan bagaimana untuk Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara? Nah, saat ini Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu masih mengalami musim kemarau. Dan ini kita prediksi nanti sampai bulan November itu baru masuk musim hujan. Sedangkan kondisi kemarau tahun ini, itu dipengaruhi oleh adanya fenomena El Nino. Nah, fenomena El Nino itu sendiri kita prediksi akan bertahan hingga awal tahun 2024. Waduh, sampai dengan awal tahun 2024 itu dimana saja, Pak? Betul. Artinya, kalau toh nanti musim hujan 2023-2024, itu masih dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Artinya, suplai curah hujannya akan berkurang dibanding normalnya. Oke, jadi kalau bulan November, Jawa Barat, DKI, Banten itu sudah masuk hujan atau belum, Pak? Di bulan November? Kalau berdasarkan prediksi awal musim hujan dari BMKG, di November itu tidak hanya di Jakarta, tetapi Sumatera Selatan, Lampung, sebagian pisar Banten itu masuk sampai dari Jawa Bali. Jawa Barat juga ya? Jawa Barat masuk, masuk ya. Oke. Pak, maksud saya begini, itu karena tadi sebelumnya saya bacakan berita bahwa BMKG mengingatkan Kementerian Pertanian bahwa Jawa Barat masih akan kena kekeringan yang lumayan sehingga bisa mengganggu pasokan padi, Pak Beras. Nah, ini pertanyaannya betul atau tidak itu, Pak? Betul. Jadi begini, sebenarnya kan di bulan, kalau tahun normalnya itu, September-Oktober itu merupakan musim pancarobah ya. Biasanya di awal-awal Oktober itu sudah banyak yang masuk untuk musim hujan ini. Tapi kita lihat ternyata musim hujannya akan sebagian besar masuk di bulan November, adanya kemunduran. Nah, inilah yang barangkali menyebabkan suplai air itu, khususnya untuk pertanian itu akan berkurang. Oke. Sehingga kalau untuk mengisi bulir padi, itu tidak bisa terisi secara penuh. Oke. Pak Guswanto, ini kan kita mengalami kekeringan yang ekstrim ya, yang parah ini di tahun ini. Pertanyaannya adalah kalau nanti kita masuk musim penghujan, apakah juga penghujannya itu atau musim hujannya itu juga ekstrim juga, Pak? Karena sudah mulai ada desas-desus mengatakan ketika kita sudah parah banget, ini panasnya, nanti hujannya pun akan parah, bisa jadi banjir dan sebagainya. Itu benar atau tidak, Pak? Kalau kita melihat pada beberapa fenomena ataupun fakta yang muncul, sebenarnya kita memprediksi bahwa hujan nanti akan berkurang. Oke. Ya, artinya berkurang karena ada fenomena El Nino. Jadi suplainya yang harusnya itu misalkan lebih besar atau sama dengan normal, tapi dia akan berkurang. Oke. Pak Gus, ini terakhir, Pak. Ini kan namanya prediksi ya, Pak. Bukan kita yang menentukan, manusia hanya bisa memprediksi. Tapi pertanyaannya, Pak, berapa besar, Pak, persentase akurasinya? Maksud saya, ya jangan sampai nanti BMKG memprediksi November sudah mulai hujan, ternyata mundur lagi ke Desember atau bahkan sampai ke Januari, Pak. Kalau kita lihat skill forecast daripada perangkiraan musim BMKG itu kita lihat berpesar antara 88 sampai 90 persen, Mas. Oh, oke. Jadi kurang lebih prediksinya juga akan seperti itu ya, antara 88 sampai 90 persen terjadi begitu ya? Iya, betul. Baik. Baik, informasi yang sangat lengkap tentunya. Saya yakin para pemirsa Metro TV, editorial media Indonesia akan bisa memanfaatkan informasi yang Anda berikan. Terima kasih, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Gus Wanto sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Pak Gus Wanto. Pertanyaan besarnya itu, Mas Arief. Kan tadi dikatakan tingkat akurasinya sekitar 90 persen. Iya. Masih ada 10 persen, kemungkinan berubah. Nah, kalau kemudian dengan tingkat akurasi 90 persen dikatakan hujan baru akan masuk November, ini kan artinya akan ada tambahan kekeringan yang akan bisa mengurangi yang tadi sudah Mas Arief katakan, pasokan beras. Khususnya karena hampir semua kita makan nasi. Apakah kemudian benar-benar kita sudah punya stok beras yang mencukupi? Iya, ini yang harus kita sikapi ya, Leo. Bahwa sekarang ini yang namanya stok pangan itu jangan dijadikan komunitas politik. Karena dalam situasi di mana kurang lebih El Nino ini mempengaruhi proses panen kita, kita tidak lagi punya pilihan kecuali impor. Nah, jadi kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang belum apa-apa sudah anti-impor, dan belum apa-apa hanya justru mempermasalahkan tentang suasembada kita, ini merupakan salah satu hal yang counterproduktif. Jadi impor itu merupakan salah satu upaya untuk kita mengamankan stok. Jadi kalau sekarang bagaimana kita melakukan upaya impor, yang baik yang dilakukan oleh pemerintah, ini merupakan salah satu upaya yang kita harus apresiasi. Sehingga kita bisa menstabilkan harga, atau paling tidak kita bisa mesecure stok gitu ya, pasokan ada gitu ya. Dan karena gini, kalau misalnya pasokan makin-makin tipis, itu akan sangat berdampak pada harga. Dan begitu harga beras itu naik, itu akan memicu inflasi. Dan pada dasarnya itu suatu hal yang sangat tidak kita inginkan. Beberapa daerah memang sudah berusaha untuk membantu pasokan air ya, Mas Alif ya. Terutama di lahan-lahan pertanian, kalau yang kita lihat di pemberitaan, fokusnya di situ. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan dampak dari kekeringan ini kepada kesehatan. Karena di Jabodetabek misalnya, di Pulau Jawa, itu begitu banyak yang terkena penyakit ispa. Dan kalau sampai tambah lagi satu bulan, ini kan kita tidak tahu apakah kita sudah memitigasi dampak kesehatan dari kekeringan ini. Ya, El Nino ini tidak hanya sekedar memberikan kekeringan ya, Leo. Ini juga berdampak pada potensi krisis mangan kalau kita tidak siap. Dan juga potensi hadirnya wabah. Karena banyak sekali penyakit yang muncul di saat musim pancarobah. Demam berdarah salah satunya, dan itu merupakan salah satu pembunuh di Indonesia yang cukup besar. Dan apabila itu merupakan salah satu hal yang sudah kita antisipasi itu bagus, tetapi jangan sampai itu luput dari apa yang kita harus perhatikan. Karena wabah yang pada akhirnya bisa kita hadapi itu jauh lebih banyak dari hanya sekedar misalnya demam berdarah. Bayangkan saja dalam suatu masa kita kekurangan air bersih, akan ada timbul misalnya paling tidak masalah hijin ya, itu merupakan salah satu hal yang kita akan hadapi. Lalu juga yang paling kita akan hadapi adalah misalnya karhutlah, yang kita sudah titik panasnya ada di mana-mana. Paling tidak kalau kita lihat beberapa catatan dari BMKG sendiri, di wilayah Jambi, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Selatan, itu merupakan salah satu titik-titik di mana sudah tampak. Dan kalau misalnya terjadi asap ya, asap yang sudah sampai melintas batas, itu kan merupakan salah satu hal yang amat sangat memalukan. Karena kita seperti kita ketahui bahwa yang namanya timbulnya asap di Indonesia itu bukan karena kebakaran, tapi juga pembakaran. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus segera tindak lanjuti dengan implementasi hukum. Karena pembakaran itu merupakan salah satu hal yang amat sangat harus kita tindak secara amat sangat tegas. Karena salah satu contoh misalnya, apa yang terjadi di Bromo, kita belum lihat si pembakar atau orang yang melakukan foto pre-wedding ini sudah jadi tersangka apa belum. Ini merupakan salah satu hal yang kita tunggu kalau misalnya dalam situasi di mana kita amat sangat kering, tiba-tiba pembakaran atau land clearing tetap dengan menggunakan metode open burning. Itu salah satu hal yang amat sangat counterproduktif terhadap apa yang kita sekarang sedang upayakan untuk mengatasi El Nino. Bicara kembali soal pasokan pangan, Mas Arief di sekian pemberitaan, Menteri Perdagangan pernah mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan dana 8 triliun katanya itu untuk memasuk kebutuhan pangan kalau saya baca sih terutama beras ya sampai akhir tahun. Nah, tetapi di dalam editorial diingatkan lagi bahwa tidak ada gunanya impor beras secara masif kalau gagal menekan harga di pasar. Dan kalau bicara harga beras ini kan banyak komponen ya. Bisa jadi bukannya pasokan bergurang, tetapi kan bisa jadi juga ada orang yang melihat celah ekonomi di situ untuk menimbun, untuk menaikkan harganya. Bagaimana melihat kondisi ini? Apakah pemerintah juga sudah mengantisipasi kemungkinan tangan-tangan kotor ikut bermain di kebutuhan beras ini, Mas Arief? Kembali lagi pada implementasi hukum ya, bagaimana kita memperlihatkan bahwa siapapun itu, orang yang mencoba untuk mempermainkan harga, khususnya sembako, itu adalah musuh negara. Dan sekarang yang paling penting adalah bagaimana orang-orang tersebut sekarang dijaga pemahamannya agar mereka terus tahu bahwa apa yang kita miliki sebagai stok itu cukup. Sehingga itu merupakan salah satu hal yang mereka akan gentar kalau mereka mau bermain-main dengan bermain harga. Karena berapapun yang akan mereka lakukan di pasar itu akan disiram atau ditutup oleh bulog untuk dilakukan operasi pasar. Jadi itu yang pada akhirnya mereka harus tahu bahwa dengan stok yang kita miliki, apapun yang mereka mainkan, itu kita akan bisa atasi. Kita juga mendengar bahwa di berbagai kesempatan pemerintah presiden ya, mengatakan bahwa memang bumi ini semakin panas. Tahun ini kita sudah mengalami dampaknya. Pertanyaannya kan sebetulnya pemerintah sudah mulai mengantisipasi dengan membangun sekian waduk ya, sekian penampungan air, Mas Arief. Dan tarifan lokal lewat embung ya. Betul. Nah itu, apakah memang sudah cukup untuk mengantisipasi kekeringan parah seperti tahun ini? Atau seperti apa kalau kita lihat? Apakah memang itu harus dilanjutkan lagi oleh pemerintahan berikut, juga pemerintah daerah? Leo, kalau kita amati ya, bahwa fenomena-fenomena global, perubahan iklim ini memang harus disikapi dengan bagaimana kita mulai menata gaya hidup, tapi juga dengan teknologi. Di beberapa negara, pengadaan air yang cukup itu sudah bisa dilakukan melalui teknologi. Misalnya desalinasi itu sudah dilihat. Memang Indonesia masih tergolong sebagai negara yang memiliki resources termasuk air bersih itu yang cukup melimpah. Tetapi kita diuji sekarang seberapa jauh kita bisa antisipatif terhadap bagaimana apa yang menjadi kebutuhan kita di masa mendatang, di saat resources tersebut juga makin lama makin bermasalah. Nah, negara tetangga kita sudah, seperti Singapura, sudah memikirkan teknologi desalinasi. Dan kita juga mendapati bahwa di beberapa wilayah kita, seperti NTT, atau di berbagai macam tempat-tempat pulau terluar yang tidak ada resources air bersih, itu teknologi-teknologi seperti itu yang murah dan renewables itu harus mulai dikembangkan. Masalahnya sering disebut-sebut, Mas Arief, cara berpikir, cara bertindak kita masih biasa-biasa saja. Padahal kondisinya ini kan sudah luar biasa. Climate change itu nyata, bukan hanya sekedar pengetahuan atau bahan diskusi di seminar. Apakah kemudian perubahan pola pikir sudah kita miliki untuk menghadapi kekeringan kita? Bahas di bagian berikut, memisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sekarang waktunya kita Mas Arief untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John selamat pagi. Pak John Veto, selamat pagi. Selalu ya. Halo Pak John. Iya, pagi ya. Selamat pagi ya. Silahkan Pak John, pendapatan Anda Pak. Iya. Medikasi puncak kekeringan. Memang, ya, ini kita memang terdampak betul dalam beberapa bulan ini seluruh Indonesia. Tapi subhanallah, ada ketabung lewat tadi, ada dua kabar. Satu kabar agak bagus, satu kabar yang agak menakutkan juga. Iya. Karena kita diprediksi oleh BMK gitu, nanti kan bulan Oktober itu lah mulai hujan berapa daerah, ya. Jadi, di bagian daerah juga belum Jawa, Bali, sampai NTT sana. Iya. Jadi daerah Sumatera, kalau di daerah kami sudah mulai hujan-hujan apa. Cuma kita ini, agak apa juga, agak riskan juga. Apa itu? Dari apa tadi, dari yang beriskannya begini. Malah kita kekeringannya enggak tanggung-tanggung, nanti takutnya hujannya juga enggak apa, enggak tanggung-tanggung juga. Dampaknya banjir lagi. Nah, jadi lonsor lagi di mana-mana, begini. Jadi, ya, akan susah lagi, apa, kita, untuk pasok jendolah. Kalau dari Sumatera, ya, Sumatera Barat, jauh nanti kalau jalannya lonsor, tentu pasok pangannya payah juga. Resultasi. Jadi ini, jadi El Nino ini memang berdampak, domino dampaknya. Namanya El Nino, tapi dampaknya domino. Tapi, Alhamdulillah pemerintah. Tapi kita, kalau untuk sentara, stok pangan itu dah aman. Mereka ada 1 juta apa-apa. Oke. Oh, beras itu boleh apa-apa, di impor itu. Di Batam, di tempat Anda, Pak, sudah mulai hujan atau belum, Pak? Alhamdulillah, sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan. Oke. Kalau harga, kalau harga beras, Pak, harga beras seperti apa, Pak? Harga beras ini, kalau batam ini, karena kami kan di pulau, Pak, karena tidak ada produksi beras, kami kan tidak ada. Oh, memang mahal gitu ya, memang sudah mahal. Iya, kami kan, ya, transportasinya berapa, itu, kan, kapal, ya, apa. Jadi, ya, mudah-mudahan, petani, diuntung ngelar, kasihan juga petanisan, semuanya naik, semua. Baik. mudah-mudahan, ya betul lah, ya Pak, DMKG tadi itu. Mudah-mudahan tetap aman, ya. Oke. Tetap aman, itu saja, ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak John Veto, di Batam, Kepulauan Riau, untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John, ada Pak Yunus Luat, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, untuk seluruh warga NKRI tercinta, kami dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, menyambut baik. Semoga upaya mitigasi bencana kekeringan ini, benar-benar dijalankan, oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Satu hati kita, mengantisipasi untuk warga kita, supaya masalah alam ini, tidak menjadi beban, bagi seluruh warga masyarakat. Namun, saya tetap berpesan, supaya warga masyarakat juga, jangan hanya menunggu pemerintah, tetapi ada juga, kiat-kiat tersendiri, kiat-kiat niat baik, untuk bersama. Gotong royong, kita antisipasi, menghadapi, mengantisipasi, bencana kekeringan, mitigasi masing-masing, dan bukan berarti parsial, tetapi, kita harus sehati sepikir, untuk yang terbaik. Di tempat kami, mulai, saat ini, karena ini, El Nino, ada hujan deras lah, banjirlah tempat kami, daerah Kabupaten Malino, tadi baru-baru, banjir. Tetapi, tidak menutup kemungkinan, waktu mendatang, akan kekering juga. Maka, segenap upaya, dari pemerintah daerah, maupun pusat, pusat bantulah, pemerintah pusat bantulah daerah, berikan alat-alat yang terkait, dengan mitigasi, upaya mengurangi resiko, bencana kekeringan. Tuhan memberkati kita semua, untuk menghadapi, situasi alam ini, tidak usah terlalu khawatir, tetapi kita saling menguatkan, saling mendoakan satu sama lain, supaya kita tetap utuh, dalam NKRI, tercinta. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pak Yunus Luat, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, untuk pendapatannya. Selamat pagi, Pak. Pertanyaannya kan, itu ya, Mas Harif, ketika kita, dari awal tahun, kelihatannya BMKG kan sudah prediksi. Ya. Nah, pertanyaan ini adalah, kita akan lihat, ini satu bulan ini, kalau kemudian harga beras, ternyata, masih terus naik, meskipun dikatakan, pasokannya aman, cadangan aman, ada impor, perjanjian impor, dengan sekian negara, kan itu yang ditunggu oleh masyarakat. Seberapa efektif, sekian kebijakan, kepada harga beras, lalu juga bagaimana, antisipasi terhadap, gangguan kesehatan, yang tadi kita bicarakan, Mas Harif. Ya, bagi saya sekarang, yang paling penting adalah, keluarga miskin, keluarga miskin, ya itu harus, dijadikan sebagai, objek untuk pada akhirnya, mereka menerima, bantuan beras itu, dengan, sesuai dengan apa yang menjadi program. Karena, kan kabarnya ada 21, juta, yang dilindungi oleh pemerintah, dalam hal pasokan beras. Dan, itu yang pada akhirnya, harus kita jaga. Karena, untuk, kelompok, orang-orang yang mampu, saya pikir, kalau beras, sampai, sampai 15 ribu pun, mereka masih bisa. Tetapi, orang-orang ini, yang pada akhirnya, kita harus jaga. Dan, bagaimana sekarang, kita juga, mengupayakan, agar, berbagai macam, perjanjian, bilateral, dengan pihak-pihak, yang sudah berjanji, untuk bisa, mengekspor berasnya, itu harus dilaksanakan, baik-baik. Karena, ini merupakan, sebuah fenomena global. Lino ini, fenomena global. Pada saat, kita mendengar, bahwa India, sudah menghentikan, ekspor beras mereka, kita harus, harus berjaga-jaga, jangan-jangan, nanti, Kamboja, Myanmar, Thailand, China, Vietnam, juga melakukan hal yang sama. Dan, salah satu, wake-up call, buat kita, agar, pada akhirnya, di masa mendatang, bagaimana kita memberikan, insentif yang cukup, untuk meningkatkan, produksi kita, menjadi salah satu hal, yang prioritas. Karena, memang, di Indonesia saat ini, dalam hal, posisi, suasembada beras kita, masih 90%. Kita masih bisa memenuhi, produksi kita, 90% untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, yang kalau misalnya, 10% itu, dilakukan dengan ekspor, itu masih, taraf suasembada kita. Tetapi, kan, kita tidak bisa, melihat ini, sebagai sebuah, kewajaran, yang kita pertahankan, terus-menerus. Sehingga, ke depan, bagaimana kita harus surplus, itu menjadi salah satu, cita-cita yang bukan muluk-muluk, untuk menghadapi, El Nino-El Nino, yang ke depan. Karena, 2023 sampai 2024, ini catatan saya adalah, El Nino Modrat, Leo. Dan ini baru akan berakhir, tadi bener, betul, kata, pihak BMKG, bahwa ini akan berakhir Februari. Meskipun, hujan, kita baru, yang terakhir, akan mendapatkan hujan, itu baru Desember 2023, seperti, NTB, NTT, Maluku, Sulawesi Tenggara, termasuk, Jawa Timur. Sementara Jawa Timur, juga merupakan, salah satu, lumbung pangan kita, dan mereka adalah, hub yang, memberikan suplai, terhadap beberapa, wilayah kita, di wilayah Timur. Jadi, kalau misalnya, kita, tidak punya, sebuah visi jangka panjang, bagaimana menjadikan, produksi, pangan kita surplus, saya pikir, itu, menjadi salah satu hal, yang cukup, mengkhawatirkan. Itu, itu pertanyaan besar ya, Mas Arief, bagaimana kemudian, perubahan, perubahan, terkait dengan, klimatologi ini, itu benar-benar, memang sudah masuk, kepada perencanaan, kelembagaan, atau kementerian terkait. Karena, kalau kemudian, belum masuk, pikirannya masih, standar-standar saja, bahwa Indonesia itu, memang ada dua musim, kemarau, dan penghujan, yang, lamanya itu, sama rata, begitu. Itu kan, akhirnya kita akan menghadapi, situasi seperti ini, di kemudian hari, dengan kondisi yang lebih parah. Nah, perubahan pola pikir itu, apakah memang, kita sudah punya sekarang, termasuk menggunakan teknologi, yang tadi Mas Arief sudah katakan itu. Bagaimana Mas? Leo, saya melihat, bagaimana pemerintah pusat, melakukan antisipasi, dari mulai sekedar, menyiapkan informasinya, mengkampanyekannya, mengajak orang untuk, bersiap-siap, itu sudah ada. Namun, ada hal yang mungkin, menjadi cobaan, atau ujian buat kita adalah, bagaimana sekarang, pemerintah daerah, untuk mengantisipasi hal ini. Salah satu hal, yang pada akhirnya, kita perlukan adalah, seperti anjuran BMKG. Apakah sekarang, pemerintah daerah, sudah mengkampanyekan, misalnya, kearifan lokal, yang ada di beberapa daerah, dengan sistem embung, misalnya. Apa namanya, air hujan itu dipanen, ditampung, dengan berbagai macam hal, dan teknologinya, bukan teknologi yang terlalu, rocket science. sederhana lah ya. Sederhana itu sudah bisa dilakukan. Asal dilakukan. Dan ini merupakan, salah satu hal, yang harus diimplementasi. Karena kalau misalnya, ternyata, misalnya wilayah, NTB, NTT, Jawa Timur, Maluku, dan Sulawesi Tenggara, itu baru akan menerima, curah hujan, pada bulan Desember. Saya, ini merupakan, salah satu hal, yang, amat sangat mengkhawatirkan. dan begitu nanti, Desember, mereka mendatang, dapat hujan, kalau mereka tidak siap, dengan, apa, antisipasi, dengan, apa, menampung hujan, menciptakan embung, dan ini, El Nino, baru akan berhenti Februari, gitu ya. Jadi, di saat curah hujannya sedikit, saya pikir, ini merupakan salah satu hal, yang antisipatif, harus dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Tadi ada Pak John ya, yang mengkhawatirkan, sesuatu yang saya sudah tanyakan juga, tadi kepada BMKG, Mas Arief, bahwa, sudah mulai muncul, desa sesus mengatakan, karena, panasnya, kemarauannya ekstrim, hujannya juga, nanti begitu hujan, ekstrim juga, ini bisa jadi banjir, di banyak tempat. Nah, ini kan sesuatu yang, ekstrim yang sebaliknya, yang kita juga harus antisipasi, sebetulnya. Ya, itu kira-kira, kita sudah siap atau belum, Mas Arief? BMKG pun juga sudah memberikan, apa namanya, pengumuman ya, bahwa curah hujan, itu akan mencapai puncaknya, antara Januari sampai Februari 2024. Sehingga, bencana-bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, itu, harusnya sudah bisa diantisipasi. Jadi, antisipasi itu kan, bagian dari mitigasi ya. Betul. Jadi, kalau misalnya sekarang, ini hanya jadi beban, pemerintah pusat, saya pikir, ini merupakan salah satu hal, yang amat sangat berbahaya. Jadi, para gubernur, bupati, wali kota, saya rasa ini merupakan salah satu hal, yang harus mereka antisipasi. Setelah panas yang begitu terik, begitu panjang, jangan sampai, wilayah mereka, karena salah urus, jadi wilayah yang kebanjiran. Jadi, air yang datang banyak itu, bukan jadi berkah, malah jadi bencana. Betul. Jadi, ini yang pada akhirnya, harus kita terus kampanyekan, agar mereka bersiap, untuk menghadapi, berakhirnya El Nino. Di tahun politik ini, akhirnya jadi serba salah, Mas Arief. Ketika, mau melakukan sesuatu, untuk rakyat, bisa jadi dianggap berpolitik. Demikian juga sebaliknya, kalau tidak melakukan sesuatu, mungkin karena alasannya, kepala-kepala daerah saat ini, misalnya adalah pelaksana tugas, yang tidak punya kuasa, sebesar kepala daerah definitif, menjadi susah juga. Nah ini, bagaimana di tahun politik ini, bagaimana kita tetap memastikan, kekeringan ini dimitigasi. Kita bahas di bagian berikut, Pak Misa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, di Editorial Media Indonesia, dan kita ada di bagian akhir, diskusi kita pagi ini. Mas Arief, di tahun politik, fokus menjadi pertanyaan, apakah pemerintah, di pusat sampai daerah, masih fokus, untuk mengantisipasi kekeringan, yang saat ini kita bicarakan. Lalu yang kedua, apakah yang dilakukan itu, nanti benar-benar, bisa bebas dari motif politik juga? Iya. Leo, saya pikir kekeringan, atau El Nino ini adalah hal teknis, bukan politis. Jadi kalau misalnya kita melakukan, kerja yang baik, perencanaannya sudah baik, antisipasinya sudah baik, informasi yang diberikan kita, juga sudah tampak, BMKG sudah mengkampanyekan hal ini, setiap berbulan-bulan lalu. ini adalah waktunya kita bekerja. Dan ini merupakan tes dari antisipasi kita. Kalau ternyata antisipasi kita, tidak dibarengi dengan upaya yang pas, saya pikir hanya sekedar antisipasi, tanpa upaya, itu merupakan salah satu hal yang kesiasiaan. Jadi, apa namanya, momen ini adalah momen, break it or make it. Karena kalau hanya mengantisipasi, tanpa kita melakukan kerja bersama, kita tidak akan lolos dan lulus dari situasi ini. Yang kedua adalah, bagaimana kita sekarang harus mengupayakan berbagai macam upaya yang selama ini sudah menjadi bagian dari kearifan lokal kita. Dan ini salah satu hal yang sebenarnya tidak susah untuk dilakukan. Sehingga apa yang sudah di-share informasinya oleh BMKG, ini disambut oleh masyarakat lokal untuk dilakukan hal-hal yang sifatnya antisipatif. Kurang lebih seperti itu, Leo. Ke depan seperti apa ya, Mas Arief? Pengetahuan-pengetahuan yang sekarang kita dapatkan. Ini kan harusnya kita belajar dari pengalaman pahit ini. Bagaimana kekeringan parah ini membuat gagal panen di beberapa tempat. Kesulitan air ini menyebabkan juga penyakit di banyak tempat. Bagaimana hal-hal ini bisa dicatat, bisa dipelajari, bisa diantisipasi. Mungkin oleh misalnya BRIN atau lembaga-lembaga penelitian lain, supaya tahun depan, kalau memang ada kekeringan parah seperti ini, kita tidak mengalami kondisi seburuk saat ini. Secara ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita punya, seharusnya kita sudah bisa melakukan banyak hal dengan informasi yang kita bisa ambil sekarang. Sehingga kan sudah jelas ya, bahwa kita akan mendapati akhir daya El Nino ini misalnya di Februari 2024. Dan misalnya seberapa parah lagi El Nino yang akan datang. Dan bahkan sekarang kalau misalnya kita hadapi, setelah El Nino, biasanya tidak disusul dengan El Nino lagi, tapi biasanya disusul dengan Laninya misalnya. Yang merupakan sebuah situasi alam, yang merupakan hal yang amat sangat berbeda dengan El Nino. Lawannya ya? Lawannya yang jadi sangat basah. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada dasarnya kembali lagi, kita sudah bisa memprediksi ini semua. Sehingga dengan prediksi, dengan informasi yang kita bisa dapat, kebijakan kita harus terefleksi dengan hal tersebut. Dan kalau misalnya kita sudah memiliki kebijakan yang refleksif, yang antisipatif, tinggal bagaimana kita mengupayakannya bersama-sama. Dan kebersamaan ini yang pada akhirnya harus kita wujudkan. Kenapa? Karena El Nino ini bukan hal yang sifatnya kita harus bawa dalam pendekatan politis. Tapi ini adalah hal teknis. Sehingga kalau kebersamaan itu kita tidak ada, antara pusat, daerah, bagaimana teknologi, bagaimana kearifan lokal, bisa kita gabungkan. Saya pikir itu suatu hal yang harusnya bisa kita lakukan sebagai bagian dari mitigasi. Karena kekeringan ini dirasakan oleh semua. Semua orang. Politisi manapun, koalisi manapun, capres manapun, mengalaminya, dan ini harus diatasi bersama-sama. Begitu ya, Mas Harif ya? Kita harapkan apa yang kita sampaikan bisa menyumbangkan kepada mitigasi kekeringan. Mas Harif Suditomo, terima kasih. Sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Langkah-langkah mitigasi yang sudah dijalankan harus diperkuat dan ditingkatkan sesuai dengan karakter masalah di setiap wilayah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bergerak seirama untuk mengatasi dampak kekeringan. Jurus-jurus JITU, mitigasi puncak kekeringan tentu perlu dana tidak sedikit. Dan ini bisa dengan mengalihkan anggaran infrastruktur untuk mengatasi masalah kekeringan. Saya Lenon Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.